Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus Saya 14 Februari 2013 yang lalu Itu berdialog dalam dialog lintas agama Dengan tema Muhammad dalam Bebel Dan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dalam Al-Qurna Dalam kesempatan itu saya jawab bahwa Dialog dengan tema ini sudah berlangsung berabad-abad Dan selalu dimunculkan bahwa Muhammad sudah lebih dulu diramalkan di dalam Al-Kitab Bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan Mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri Lalu kalau kita cari di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru Tidak ada satu ayat pun di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru Yang meramalkan kedatangan Nabi Muhammad Bahwa setelah Yesus Kristus juga akan datang Nabi Muhammad Itu tidak ada satu ayat pun Kalau ada yang mengatakan bahwa Pendeta-pendeta dan ulama-ulama Yahudi telah mengubah Ayat-ayat dari Al-Kitab Tentang kedatangan Nabi Muhammad Saya juga bingung bagaimana mungkin terjadi Padahal kedatangan Nabi Muhammad adalah 600 tahun kemudian Baru muncul Nabi Muhammad Artinya 600 tahun jangka waktu itu Tidak mungkin dengan waktu yang cepat Begitu Muhammad datang pada tahun 610 Masehi Lalu saat ayat bebel Yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru diubah Dengan menghapus nama Muhammad Itu juga tidak mungkin Tidak mungkin secepat itu Apalagi tumbuhan Al-Qur'an Itu waktu Muhammad datang Jadi saudara-saudara saya katakan Dalam kesempatan itu Saya bertaruh bahwa Tidak ada nubuatan Tentang Muhammad dalam bebel Yaitu dalam perjanjian baru Dan perjanjian lama Kalau ada satu ayat yang mengatakan Bahwa Muhammad Dinubuatkan oleh bebel Saya masuk Islam lagi Yang kedua Seorang Nabi Datang itu harus ada saksi Artinya ada Nabi yang mendampinginya Misalnya Musa didampingi oleh Harun Sebagai Nabi yang menguatkan Pemberitaan dia Bahkan Menghadapi Fir'aun sekalipun Apa yang dilakukan oleh Musa Itu adalah benar-benar Datang dari Allah Tetapi Muhammad tidak ada pendamping sama sekali Tidak ada Nabi Di samping Muhammad Yang menguatkan Atau mengenai Kenabian Samuel Itu dibimbing oleh Imam Eli Atau kedatangan Yesus Kristus Sebagai Nabi Juga didampingi oleh Yohanes Pembaptis Bahwa kedatangan Yesus Kristus Yang sudah Dinubuatkan dalam Kitab-kitab perjanjian lama Akan datangnya Mesiah Yaitu Yesus Kristus Itu dikabarkan lebih dulu Oleh Yohanes Pembaptis Dan Yesus Kristus Membuat Mujizat-mujizat Untuk menguatkan Kenabiannya itu Jadi Seorang Nabi Harus didamping oleh Nabi yang lain Dan dia harus membuat Mujizat Mujizat itu Adalah Tanda-tanda heran Yang Menyertai Kenabiannya Yang menyertai Bahwa dia Utusan Allah Semua Nabi-nabi Yang dikirim Oleh Allah Di Supu Bani Israel Selalu Membawa Mujizat Tantangan saya Dan juga Al-Quran mengatakan Tidak ada Satu ayat pun Yang menunjukkan Muhammad Membuat Mujizat Banyak Ayat-ayat Dalam Al-Quran Mengatakan Muhammad Tidak punya Mujizat Maka Saya berani Bertahun Kalau Muhammad Mampu Membuat Mujizat Umpama Membuat Lalah Saya akan Masuk Islam lagi Tetapi Tidak ada Satu ayat pun Yang Mengatakan Muhammad Punya Mujizat Dan Untuk diketahui Bahwa Berkat Kenabian itu Itu selalu Datang dari Bani Israel Nabi Nabi Itu berbicara Dari Bani Israel Tetapi Muhammad Adalah Nabi Dari Arab Dan Belum Pernah ada Satu nabi pun Turunan Arab Itu Untuk diketahui Dan dipahami Maka Silahkan Melihat Bagaimana Sanggahan Saya Terhadap Tema Yang Diadakan Dialog Beberapa Waktu Yang lalu Terima kasih Buhan Yesus Memberkati Biar di atas Disediakan panggung Kayak penyanyi Panitia Tinter juga Ini Kayak penyanyi Agnes Moneka Disediakan Tempat Sampai Bisa Berjalan Kepada Bapak Ibrahim Saya ikutin 10 menit Waktu Dipersilakan Mombol Shalom Besim Hamasyah Selamat Alik Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Isha Masih Terima kasih Kesempatan ini Saya akan Bergunakan Maksimal Dari kecil Saya Muslim Ibu saya Guru agama Di rumah Tangga itu Dan saya Sangat hormat Dengan Mama saya Kelas 6 SD Saya baca Injil Perjanjian Baru Kalau ada Ayat yang Menyenangkan Hati Saya baca Keras-keras Mama saya Tahu Kemudian Saya bilang Saya tidak akan Menjadi orang Kristen Nanti kamu masuk Kristen Catat Saya akan menjadi Pembela Islam Paling berani Kelas 6 Tamat SMP tamat Penasaran Dimana sekolah Yang mengajarkan Injil Sampil Saya baca Banyak buku Hamran Amri Yusuf Roni Saya benci Semuanya SMA Muhammadiyah Di BIMA Dapat beasiswa Dari pimpinan Kusat Muhammadiyah Kuliah di Solo Ambil jurusan Berbandingan agama Semua agama Saya belajari Yahudi Kristen Islam Saya belajari Hindu Buddha Saya belajari Kuliah itu Saya Pakai Kesempatan Saya Saya Da'wah Gakraten Bungu Nogiri Kurang 15 orang Kristen Masuk Islam Pendeta Saya debat Malam ketiga Dia bilang Islam itu Jorok dan Kumu Saya bilang Pada pendeta itu Benar Tapi harus garis bawahi Yang jorok dan Kumu Bukan Islam Orangnya Gak ada Orang Islam Masuk meci Pakai sepatu Pendeta itu Tidak berkedip Memandang saya Pak Pendeta Sebelum orang Islam Bertemu dengan Tuhan Cuci tangan dulu Supaya tangannya selalu Berbuat baik Wajah berseri-seri Palinga berpikir dingin Pokoknya Saya jelasin Arti Masuk kamar mandi Ambil air sender Dibuyur seluruh tubuhnya Keluar Masa kuyur Masa buddhin Sekarang Saya sudah jadi orang Islam Saya bilang Bukan begitu caranya Pak Pendeta Terus bagaimana Besok pagi datang KKUA Ucapkan dua kalimat syadar Daftarkan nama Bapak Di sana Dilakukannya Seminggu kemudian Pendeta ini Lalu Daftar namanya KKUA Sebulan kemudian Saya diberikan Satu setelan jas Karena saya yang Futbah Syukuran Pendeta Masuk Islam Setahun kemudian Pendeta ini meninggal dunia Coba kalau dia tahu Kalau orang yang membuat Dia masuk Islam Sekarang sudah jadi Orang Kristen Kasian Inilah Pendeta sesat Yang disesatkan Orang sesat Tapi sekarang Sudah mendapat kebenaran Di dalam Yesus Kristus Sudara-sudara Langsung saya Mengajar di Jepara Jawa Tengah Saya dapat Istri orang Jawa Jepara Lahir tiga anak Laki semua Yang pertama Saya kasih nama Fikri Khomeini Yang kedua Saddam Hussein Yang ketiga Muhammad Gaddafi Kenapa saya kasih nama itu Karena saya benci Dengan orang Kristen Saya gak suka Dengan orang Kristen Tiga anak saya Mau saya jadi Teroris besar Supaya matiin Semua orang Kristen Tetapi Sekarang saya jadi Orang Kristen Rencana Tuhan Yang luar biasa Sudara Terakhir saya mengajar di As-Zaidul Indramayu Saya guru Al-Quran Guru sejarah Islam Blah-blah-blah Guru Basah Arab Yang saya salahkan pojok itu Dia adalah pimpinan besar As-Zaidul Indramayu Coba berdiri Guru saya Berdiri dulu Silmi Aulia Blah Berdiri dulu Hebat Saya muridku sekarang Kristen Tiga orang Guru besok pagi Besok pagi Guru saya itu Dia senang sama muridnya Saudara-saudara Saya pelajari Buku-buku Hamran Amri Yang selama ini Saya benci Saya baca Injil Saya baca semuanya Dalam buku dialog Antara Islam dan Islam Selalu dalam buku itu Yang menang muslim Tapi hari ini beda Pasti saya yang menang Ya selalu dilakukan itu Buku-buku yang saya baca Katanya ada nubuat Dalam perjanjian baru Dan perjanjian lama Bahwa Muhammad akan datang Saya bilang Kalau ada sepotong ayah Ada Muhammad dalam Injil Saya masuk di seorang lagi Gak ada sepotong Itu saya pertarungan Saya bukan belajar sebarang Tetapi saya Sungguh-sungguh belajar Bahwa Tidak ada nama Muhammad Dalam Perjanjian baru Maupun perjanjian lama Dalam bentuk kata apapun Atau rupun kata apapun Bahwa nanti boleh Ungkapkannya Kita akan baca Ayat sebelumnya Dan ayat sesudahnya Ini tantangan lupa Pak Pagi ayat Tantangan Yang kedua Kalau Memang Muhammad itu Nabi Tentu ada saksi Yang boleh memuatkan itu Seperti Musa Ditutup Ditemani oleh Harum Ada Nabi Penolong Membantunya Waktu itu Ada pengungkapan Pengungkapan Bahwa Muhammad itu Nabi Hanya pengungkapan Dari Beliau sendiri Tak kalah orang-orang Nasradi dan orang-orang Yahudi Pada zaman itu Meminta pertanggungan Jawab kepada Rasul Apa bukti Engkau Nabi Tunjukkan Satu Mujizah Kalau Muhammad itu Adalah Nabi Tentu Dia Menunjukkan Ada bukti Beliau Nabi Tetapi Tidak ada Satu ayat Al-Qur'anku Yang menunjukkan Muhammad punya Mujizah Kalau ada Mujizah Dalam Al-Qur'an Saya masuk Ke selanjutnya Sekarang juga Tunjukkan Satu ayat Bahwa Muhammad Punya Mujizah Dalam Al-Qur'an Tetapi Apa yang Saya paca Di dalam Al-Qur'an Tentang Mujizah Katakan Kepada mereka Bahwa Mujizah Itu Terus Al-Qur'an Dan Saya Adalah Orang-orang Yang menanti Seperti Kamu Jadi Nabi Muhammad Sampai Sekarang Itu Sedang Menanti Mujizah Sudah 1400 Sampai Hari Ini Terima Kasih Tuhan Yesus Berkati Amin Tepuk tangan Untuk Pak Ibrahim Yang disini Mantap Dan Menggelegar Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Untuk Waktu 10 Menit Yang Akan Datang Silahkan Kepada Bapak Ustadz Arifin Purwad Kepada Beliau Dipersilahkan Tepuk tangan Untuk Pak Ibrahim Purwad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hidayah Wad kita Semua Innalhamdulillah Wassalamualaikum Wabarakatuh Sebelumnya Saya ingin Taruh Perkenangan Nama saya Muhammad Arifin Ada Sejegit Wujudnya Purwad Bukan Purwad Purwad Baik Tapi Itulah Kayanya Bangsa Indonesia Menciptakan Bersuku-suku Berbangsa Bangsa Tujuannya Ditamaruf Agal Denangan Loh Orang Bata Itu ada yang Islam Bisa Ceramah Tidak Semua Orang Bata Itu Bang Copek Serius Orang Bata Menciptakan Wajahnya Serengah Orang Bata Yang sudah Islam Wajahnya Bercahaya Contohnya Saya Eman Menciptakan Islam Menurut Al-Quran Eksa Menurut Al-Quran Muhammad Menurut Baibari Agama Sahabamid ketiga, Yahudi, Nasrani Islam seperti yang disampaikan oleh Bapak 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 Batok lagi pada masanya benar perjalanan berikutnya diselewetkan baca sejarah kalau orang kita baca sejarah, terbuka sekarang ini maaf, mungkin saya salah Paulus mengundurkan diri, bukan karena tua bukan karena sakit musik yang beliau masuk ke 100-100 Islam bukan karena musik kenapa? terjadi perdubangan perjanjian lama yang bahasa Iblori itu perjanjian lama yang sekarang tidak ada satu kata pun bahasa Iblori juga lihat saudara-saudara, sekarang ini maaf kalau mau ngalahkan yang bisa juga kita kalah tapi kayak gilca aja ya kan baik hubungan Islam dengan agama terdahulu yang mau diterangkan dalam Al-Urra'an saya bacakan di Jemaah Allah menarik kepada siapa saja ya orang-orang akan melihat lagi dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang mau kembali kepadanya kemudian pandangkan tiga agama terhadap Isa tiga agama terhadap Isa bagaimana menarik Isa pertama Isa menurut Yahudi jadi Isa menurut Yahudi Isa itu lahir dari perbuatan zina dan dia mengaku-ngaku sebagai Mesias yang dinaktikan oleh Bani Serah ini menurut Yahudi jadi Yahudi itu benci sama Isa Yahudi itu benci sama Kristus sama Lasani benci ya karena yang mereka tunggu itu ternyata dari Lasani mereka menumbuh masih-masih itu tapi ternyata yang datang dari Lasani makanya benci apa lagi kata mereka kata Yahudi Isa itu layak mati di salib sebagai hukuman karena dia mengaku-ngaku sebagai Mesias dan ketika itu pada masa itu orang kalau mati di salib itu terhina terhina tangan di pangku kaki di pangku kepala di kasih kawan buli di pentang di mata hari terhina makanya kata orang Yahudi pantas itu Isa mati di salib hukuman buat dia menurut Isa menurut Yahudi kemudian bagaimana menurut Allah setelah ini Isa adalah putra Tuhan atau peribadi kebunan dari Tuhan dalam tanda penting menurut Nasrani belakangan tapi kalau menurut Nasrani ha'al hawadu as-safihun al-awadu murid-murid pertama dari Nabi Isa para pendahulu pertama murid dari Nabi Isa tidak dibikin menganggap ya Isa itu bukanlah Tuhan tapi itu Tuhan nah kemudian Isa mengalami kematian di kayu sangit itu demi untuk mencubus dosa manusia inilah menurut ya Nasrani sekarang nah bagaimana Isa menurut Islam apakah Islam apakah Al-Quran membicarakan tentang Isa banyak sekali ayat-ayat menjelaskan tentang itu artinya apa batal keislaman seorang muslim kalau tidak mengaku Isa itu sebagai Rasulullah batal oleh karena itu mari kita lihat dulu Isa Al-Masih menurut etimologi dan menurut terminologi harus paham kita ini apa katakan Isa Al-Masih sebutan Isa adalah dalam dialek bahasa Arab ada pun dalam bahasa Ibroni nah ini coba lihat di kitab perjanjian lama yang asli dalam bahasa Ibroni berasal dari kata Esau kemudian dalam bahasa Latin mereka menambahkan di depan kata Esau itu huruf Y dan di akhirnya huruf S menjadi Yesaus kurang er yang dengar anil bukibuan menjadi Yesus dan kini mulai populer sejak abad kedua Masehi di kalangan orang-orang Nasrani yang kemudian sebutan Esau kegelam kata-kata Esau hilang abad kedua Masehi silahkan baca sejauh ini sudah-sudah mesti imam nah kemudian sedangkan kata Al-Masih atau Mesya atau Nesya atau Al-Masih berasal dari bahasa Arab yang artinya mengusah dalam perkembangan kemudian sebutan Al-Masih diubah menjadi Kristus diminyaki atau diurangi oleh orang-orang Eropa menyebutkan dengan Kristus sampai selama atau dosa maka menjadilah Yesus Kristus nah kemudian bagaimana menurut Isa pertama Isa lahir atas kuasa Wahidah dikitab Yahudi Nasrani jangan kamu melampai batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar sesungguhnya Al-Masih Isa Putra Mariam itu adalah urusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Mariam dan dengan diupan roh darinya jadi ditiupkan roh tanpa ayah itu menurut Isa menurut Islam luar biasa lagi saya nah kemudian Isa dapat berbicara sejak dalam kandungan sejak dalam buaya maksud saya kalau berfirman maka Mariam menunjuk kepada anaknya ini ketika itu masyarakat pada memudi Mariam Mariam Tentejinei Kamuzinei itu anak yang dalam yang kamu lahirkan kemudian ketika itu Siti Mariam kuasa berbicara tidak akan berbicara dengan siapapun ditunjuklah kepada si bani lalu orang-orang berkata bagaimana mungkin kami bisa bicara kepada anak bani tiba-tiba secara muzizat kola Isa berkata yang disitirah ini berkata ini Abdullah aku ini hamba Allah bukan ini ibu Numboh bukan bukan Ibnullah tapi Abdullah aku ini hamba Allah bukan anak Allah Allah memberikan aku kitab Injil dan Allah menjadikan aku Nabi ini menupir Islam kenapa ayat ini dibacitkan kenapa ayat ini turun karena banyak disana orang Yahudi banyak disana orang Nasrani mereka ingin konfirmasi benar Muhammad datang mereka pasti dengan sah karena disebutkan dalam kitab Taurat Injil akan datang yang terakhir makanya juga cekan kemudian Isa adalah itu sakoboh jelas menurutkan si Islam alway si putra mati itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya dia telah berlalu sebelumnya beberapa rasul dan ibunya seorang yang jujur dan dua-duanya bisa biasa memakan makanan perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka yang kita kain-kain tapi bagaimana mereka bisa dipalingkan kemudian Isa bukan anak Tuhan dan bukan Tuhan sesungguhnya telah kasihlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah almasi utramaniam jadi ini ayat diturunkan ketika itu ada Yahudi dan sudah ada ketika itu Isa itu anak Allah kafir untuk Islam nah kemudian saudara-saudara yang dihubungiakan oleh Allah s.w.t Isa diselamatkan dari yang saling ini akidah orang diselamatkan dan perkataan mereka sesungguhnya kami telah membunuh almasi Isa putra mariam ini kata orang-orang Yahudi padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya tetapi orang yang diselupakan yang disalim nah kemudian Muhammad dalam Injil ini bisa dilihat dari Injil Yohanes 16 ayat 7 walaupun tidak secara tersulat kata-kata Muhammad tapi makna disana nah kemudian bisa juga dilihat 16 ayat 8 dan yang lebih jelas lagi adalah Yohanes 16 ayat 13 ada 7 kata ganti dia tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari diri ke sendiri tetapi segala sesuatu yang dengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepada Muhammad yang akan datang jadi ada 7 kata ia jadi ini sebetulnya masih ada lagi Al-Quran menguatkan tentang berita itu semua jadi dalam Al-Quran disebutkan para Yahweh mengenal Muhammad itu dalam kitab mereka seperti mereka mengenal mereka sendiri memikirkan kemudian tepuk tangan untuk hari itu beginilah kalau orang bata sudah kegalah ini tetapi diskusi kali ini tidak mencari menang dan tidak mengekspresikan kegalahan tetapi diskusi hari ini untuk menjadi media masing-masing berita dan berusaha berdakwah kepada kaum yang ada bapak bapak ibu dan saudara sekalian untuk yang ketiga pembicara kita adalah pendeta aktivis gereja yaitu bapak luga tanggunan sama-sama bapak ini tepuk tangan untuk bapak luga tanggunan oke selamat siang siang tadi saya mendengar Pak Arief Kubang mengatakan kita harus melihat sejarah betul tapi cara melihat sejarah kita melihat sejarah dari level mana level bawah atau atas tingkat hikmat seseorang itu levelnya ada dari yang satu ayat sepuluh mengatakan bahwa orang yang pengorong kudus dikatakan sepuluh kali hikmat jadi cara memilih sejarah dari hikmat manusia atau hikmat orang kudus jadi kita harus mengerti level hikmat dikatakan bahwa tentang kita harus melihat sejarah bagaimana Muhammad ada gak yang dibuatkan di dalam perjadian lama pada waktu itu Abraham di kitab kejadian meminta kepada Allah karena dia tidak memberikan anak dia mengatakan Allah boleh gak Ismail jadi pemimpin dunia dikatakan kalimat saya sekiranya Ismail berkenan hidup di ramah Allah kata Abraham meminta kepada Allah supaya keturunan Ismail akan memimpin dunia karena sekarang Muhammad yang menyempurkan kita para nabi dan memimpin nabi nabi betul kan menurut Islam dan itu juga yang diminta oleh Abraham kepada Allah sekiranya Ismail tidak dihadapkan Allah tapi Tuhan Tuhan menjawab kepada Abraham tidak Ismail akan jadi besar dan dia akan memperenangkan raja raja tetapi Tuhan berkata Abraham perjanjian akan memadakan dengan Ismail sebagai perjanjian yang kekal dan keturunannya jadi Tuhan sudah memberikan sumpah sudah berjanji kepada Abraham melalui Ismail bahwa dari keturunan Ismail yang akan memimpin dunia kenapa jadi itu sejarah jadi kalau kita memilih sejarah kita sendiri dan ternyata sekarang orang yang paling terbilih adalah Bapak Israel nah kenapa Tuhan memilih Ismail untuk memimpin dunia dan memimpin seluruh para makanya seluruh nabi-nabi itu semua berasal dari Israel orang Israel daun orang Israel semua orang Israel cuma yang terakhir datang dari Arab tetapi Tuhan juga bukan Tuhan yang bodoh supaya manusia nanti kan akan ada nabi-nabi dia membuat dia memberikan kebuatan-kebuatan Tuhan sudah memberikan persyaratan untuk menjadi pemimpin untuk menjadi pemimpin nabi-nabi dia harus diurafi diurafi orang kudus nah Muhammad saya tidak menikmati dia tetapi dia adalah satu-satunya nabi yang tidak memberi orang kudus dia tidak diurafi orang kudus makanya Yesus berkata dalam Yohadis tiga ayat iman tidak boleh orang masuk ke dalam kerajaan alam jika dia tidak dilahirkan dari sahir dan roh Muhammad menyuruh orang menyembah Allah sembah Allah Yesus menyuruh orang menyembah Allah tapi bedanya apa Yesus menyuruh orang menyembah Allah harus berhubungan roh kudus tetapi Muhammad menyuruh orang menyembah Allah tidak perlu pakai roh kudus langsung hanya menyembah apa efeknya kalau menyembah Allah tanpa roh kudus apa efeknya mati pada waktu di gulung sinai Tuhan berfirman kepada kusat berikan batas di gulung itu jangan ada boleh yang menaiki gulung itu binatang pun menyentuh gulung itu dilep batas harus mati jadi menyembah Allah tanpa roh kudus itu sama juga dengan lidah anda anda taruh di kabel KRL anda seperti tidak nah jadi perbedaan ini kalian harus tahu Yesus menyembah mengajarkan orang menyembah Allah Yohanes 35 kelima tidak tidak ada orang yang bisa masuk dalam adil Tuhan kecuali di akhir dan roh nah Muhammad tujuan Muhammad datang ke dalam dunia ini apa kamu tahu gak tujuannya apa kamu tahu tujuannya cuma satu jangan sampai Pak Insam benung orang kudus jangan sampai Pak Arifin benung orang kudus ditutup dengan kalimat yang sangat indah kalimat yang sangat agung dibungkus yaitu kalau masalah Allah Anda tidak menyembah Allah Allah sudah kebesar ini masalahnya adalah Anda berdosa mau menyembah Allah mati menyembah Allah harus dengan bro Muhammad tidak mengatakan kepada Islam jangan kamu berdosa seperti itu terutama dia cuma mau buat seperti ini sudah kita bahasa ajarin pengajaran yang satu ini surah itu jemba Allah jemba Allah gimana orang terjemahan jemba semangat tidak perlu pakai roh kudus tetapi Yesus dia menurunkan roh kudus itu dengan menempiskan darah dan mati dia mati supaya roh kudus itu turun sampai dia mati supaya roh kudus itu turun Allah Muhammad datang tidak perlu pakai roh kudus langsung saja kita masuk-masuk saja kalau bahasa gaun yang selonok yang masuk-masuk lagi Allah itu kudus ada jatuh di dalam dosa roh kudus 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 pada waktu ada yang diciptakan itu ada yang menurunkan roh ngambil Musa saja begitu bapak itu penurunkan roh kudus Daud penurunkan roh kudus cuma yang terakhir doang yang ga punya roh kudus kenapa ga punya roh kudus itulah misi utamanya jangan sampai yang ada disini kudus tujuannya apa kudus supaya kita dilayatkan dikuduskan masuk dalam dirantuan karena kawai kudus misi ini ditutupin dengan halar yang macem-macem kamu harus nyanyi anak nyatin loh semua takut sana nah itu bagus loh kamu harus mentahkan orang tua ga boleh nangke ga boleh mencina tapi jangan sambil bener-bener kerok kudus karena kalau ga punya roh kudus saya bilang sama juga dengan anda taruh hija di kabel KRL anus ke mereka makanya waktu bangsa Israel pada waktu Tuhan dikudusin nanya jangan sampai mereka melihat-lihat Tuhan taruh batas di sepuluh di bulung itu siapa yang boleh di batas itu sampai mati dikudusin kalau ceram Firato ini debat ilmiah tanpa mempromosikan ini kan saya bilang tadi Yohanes 3 ayat 5 ayatnya ada ga usah ngomong ya saya dua ga usah jemaah ga boleh ngomong tadi kenapa ngomong ga usah ga usah ga usah wahyu 1 ayat 8 saya mau tampilkan cuma agak isus berkata seperti ini aku adalah alpha dan omega firman Tuhan Allah yesus berkata aku adalah alpha dan omega firman Tuhan Allah yesus berkata bahwa dia adalah firman Tuhan Allah yang sudah ada yang akan ada dan yang akan datang dan yang terakhir dia bilang yang maha kuasa jadi ayatnya ada makanya saya ga pernah getar sedikit pun melawan mereka ingin ayatnya ada suara yesus di dalam wahyu 1 ayat 7 bagaikan desau air itu suara Tuhan mana mana suara manusia bagaikan desau air mbak kita para rasanya bilang bahwa paulus diutus khusus untuk bangsa bangsa pedrus memang khusus untuk orang yang diutus jadi bukan berarti injil itu hanya untuk bangsa Israel saja tetapi Tuhan itu membagi bagi tugas yang satu ini bagiannya perang yang satu ini bagiannya ini jadi bapak langsung mengambil kesimpulan seperti itu jadi sedangkan isu sendiri berkata dalam wadis 28 jadi karena semua bangsa diperjanjian lama dikatakan roh kudus Yesus sudah diperjanjian lama sudah dikatakan bahwa mesias itu bangsa-bangsa Zakaria mengatakan raja mesias wilayah kekuasaan dari raja Mesias di Sion adalah dari ujung bumi sampai ke ujung bumi bukan untuk Indonesia jadi pemampai insan Pak di akhir zaman ini Tuhan sedang membangkitkan nazir rasul-rasul yang akan memenangkan dunia nah sekarang bapak sedang berhadapan dengan orang seperti itu jadi bapak jangan berpandangan dengan harus pendeta dokter kemarin Alisha yang bilang tidak masaya lo gak saya saya mau masukkan Pak Yohanan saya bilang jambu oh enggak kamu kamu pendeta yang pendeta Tuhan itu mau memakai orang gak lihat lelah tapi lihat hati siapapun Tuhan bisa kasih roh terus siapapun Tuhan bisa pakai orang-orang berkhidmat diperkalukan oleh orang-orang mudah saya pendidikan saya cuma SMA tetapi Tuhan bilang memang orang tidak menerima kok tetapi aku akan mengangkat kok jadi artinya kita harus mengenal Tuhan itu 10 kali lupa jangan aduh jangan hanya segini secetek jadi yang Pak Yohanan tadi kan hanya untuk akhir-akhir yang matus 28 sendiri mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku Yesus berkata Yonis 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia untuk dunia bukan untuk pangsa Israel Pak Yohanan juga bilang begini Yesus juga mengajarkan Yesus itu agamanya muslim Yesus juga mengajarkan menyembah Allah Bapak harus perhatikan satu ayat demi ayat Yohanan 3 18 berkata siapa percaya kepada dalam nama anak tunggal Allah bukan hanya percaya kepada Yesus kalau orang percaya kepada Yesus Buddha juga percaya kepada Yesus kalau dia tokoh agama tetapi Yesus mau Pak Yersan harus percaya kepada Yesus kebanyakan kenabiannya Yonis 3 18 kepada dalam nama anak tunggal Allah siapa dalam nama Yesus jadi harus percaya kepada nama Yesus ini yang suruh Yesus tapi Pak Yersan bilang gini percaya kepada dia sebagai nabi bukan sama Yonis 3 18 percaya dalam nama anak tunggal Allah percaya kepada namanya itu Pak Yersan nah terus jadi nama itulah yang kita percaya bukan kepribadiannya jadi kita percaya bukan namanya yang kita percaya karena nama Yesus bisa meneramatkan semua ada orang keras dalam mes buah buah ada orang sikit dalam mes sembuh sembuh karena nama itu tidak ada itu yang disuruh Yesus percaya kepada nama aku Pak Yersan di kami debat Yohannes 14 ayat 6 aku adalah jalanan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang santai kepada Bapak kalau ada ayat seperti itu di ayat yang lain saya kasih 100 juta benar Pak menjawab benar ya Pak ya bagi bagi langsung gini Yohannes 14 ayat 6 tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku itulah yang saya jelaskan tadi tidak ada orang yang sampai kepada Bapak kalau tidak benar kudus nah orang kudus itu Yohannes 14 ayat 6 turun dalam nama Yesus makanya tanpa roh kudus tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak makanya mengatakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku artinya nama Yesus karena nama Yesus itu nama roh kudus itu satu Bapak firman Yesus itu firman kalau saya pindah ini akan pindah apabila ada kata-kata tapi kalau tidak ada kata-kata tidak ada yang terjadi ya Yesus itu firman sendiri firman itulah yang menjadikan langit dan bumi kalau ditanya sama dengan apa Allah menjadikan langit dan bumi ya jadikan aja jawabannya jawabannya adalah Allah menjadikan langit dan bumi di dalam kita dengan firmannya jadi jadi kalau Allah yang semua yang ada disini ilang ilang itu kuasa firmannya karena Yesus adalah wahyu satu wahyu aku adalah Alfa dan firman yang maha kuasa Yesus sendiri berkata seperti ini berarti Yesus adalah Tuhan berikan kemuliaan buat Tuhan tidak ada satu ayat pun mengatakan Al-Quran itu mujizat saya minta satu ayat Pak ya kalau ada Al-Quran itu mujizat itu juga kalau Muhammad punya mujizat saya bacakan ayat-ayat dalam Al-Quran pakai Al-Quran sendiri surat Yunus ayat-ayat mereka berkata mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu keterangan mujizat dari Tuhannya maka katakan sesungguhnya yang itu kepunyaan Allah sebab itu tunggu sajalah oleh sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu jelas sekali ayat ini semua tidak ada menunjukkan bahwa Muhammad bisa menyembuhkan orang sakit menghidupkan orang mati dan sebagainya tidak ada satu ayat atau peserta kalau bisa menunjukkan satu ayat saya masukin di sholat dan saya menjadi islam kristen itu amrosi pembali iman saya goncang ada satu adama yang membolehkan manusia membunuh manusia lain dengan perbedaan keyakinan dari seluruh adama yang ada di buku hanya satu adama yang mengizinkan boleh membunuh manusia lain dengan perbedaan bunuhlah mereka dimana saja kamu jumpai mereka ayat 191 kemudian surat Muhammad ayat 4 ada lagi ayat yang boleh membunuh orang kristen surat at-taubah ayat 29 sebagaimana ikan mulai busuk dari keparaknya kalau insetnya sudah pucat yang manusia seperti itu kalau ini rusak perbuatan yang kedua saya ingin katakan bahkan kalau itu pergisa wahai manusia wahai manusia Sekali lagi tema, tema ini tidak bisa diajak lari terus Temanya saja, temanya adalah bagaimana Jesus di dalam Al-Quran Bagaimana Rasulullah SAW di dalam minyak, itu saja Jadi kalau masalah yang tadi kita bahas itu nanti lari jauh sekali Dia lari jauh sekali, debat ini diadakan untuk saling menganggiri dan saling mengasihi Perbedaan memang layakkan oleh Bapak di sorga agar kita berbeda di jawab Pada dasarnya semua perbedaan ini asalnya satu Selamat Islam, keselamatan yang sejati Ewa Aijelion, kabar baik tentang keselamatan Dan maaf dari jawaban serta sangkahan dari Bung yang terwarna dan juga Om Pendeta Sepertinya ini Maaf ya, kurang menguasai Inggris sendiri Saya tidak mau, saya tidak mau Saya tidak mau bicara begini kalau tidak dimulai dari tadi Saya sejak awal saya ingin membawa debat ini adalah untuk menunjukkan kasih yang sejati Kasih dan kerendahan hati yang sejati yang Kristus tunjukkan ke orang-orang Saya tidak lihat dari bos Hari ini bos bilang bahwa dia menunjukkan dirinya Tuhan Ketika bos baca lahir itu Yohanes yang kulus di pulau patros Itu bukan vision tentang hari akhir Dan disitu tidak pernah diceritakan bahwa yang nampak seperti seorang pemuda itu Bersinar-sinar itu Kristus Yesus Allah tidak pernah main riddle Allah tidak pernah main tekan teki Dan sejak pertama kejadian satu sampai wakil Allah tidak pernah main tekan teki Kalau dia bilang A-A Kalau dia bilang suruh sunat 17 Kejadian 17 atau 13 sunat Potong kulit kata Enggak ada, enggak ada sembunyi-sembunyi Enggak ada Kristus pun kalau kasih riddle, kasih perlumpamaan Dia jelaskan di akhirnya bos Jadi tidak ada itu Kalau memang bos bilang dia menyatakan dirinya sebagai Allah Sebagai Tuhan Wahyu satu pun dibaca lagi Matius 7 ayat 21 bos Dia larang orang di depan dunia Tuhan Berarti Yesus keingklan So, tidak ada salah penafsiran Tidak ada Bos, gini Dengarkan dulu Saya dengarkan bos tadi Saya tidak pernah potong Bos, maaf Matius 7 ayat 21 Dikulis terima jelas Dengan bahasa yang jelas Karena dia tahu Si pendengar belum tentu ahli teologi semua Si pendengar itu adalah raya jelaskan yang dikasih Seperti munggila Begitu besar kasih Allah Tenggulia ini Sehingga dia mengharungi penanit yang tunggal Supaya barang percayakan dia Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Karena dia membawa ajarannya langsung dari Bapak Ajaran Bukan dia Allah Bapaknya Bukan Ini masih waktu saya bos Sinta Bapak Ibu saya tidak pernah bawa Bebel Tapi biasanya saya bawa Bebel Saya tidak berani bawa Tuhan Karena itu terlalu suci buat saya Terlalu suci buat saya Saya baca Al-Baqarah berkurang pulang Dan saya tidak mau hatap cepat-cepat Karena saya harus tahu dulu Apa artinya Karena itu adalah sifat Karena itu adalah obat Obat yang dimakan terlalu banyak Nanti jadi racun Tapi harus hati-hati sesuai dengan dosisnya Bapak Ibu Begitu juga Maksudnya suci 21 Disitu ditulis dengan jelas sekali bahasa yang gantar Yesus sendiri keluar dari tulunya Jesus Christ Yang sangat tahu Hargai dan aku masih Sampai Dia bilang Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan Adonai Adonai Bukan kirios Bukan lagi Dalam bahasa ini Tapi Adonai Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan Akan masuk dalam Kerjaan solga Tapi dia Yang melaksanakan Kerjaan bapakku Dia Yang melakukan Kehendak bapakku Kehendak bapakku apa Disudah Bunuh Puasa Rukuk Sujud Selat tanggal malam Seperti Yesus di Kasir Mani Tahajud 6 roka Oh Itu semua sudah nyata Dan kamu tidak usah pakai perumpahan Tidak usah pakai Kita pilih dari yang Tersuruh Tersuruh Capek Yesus tidak mau capek Tiga tahun dia disini Kasian Capek sementara Dia jadi Tuhan Dia Garis kesannya begini Mati 71 itu Cuma begini doang Bapak Ibu Maka murah saya Memotok tidak Saya belajar teologi Sampai lulus Walaupun hitam Saya S2 S2 teologi di Turki Tidak usah menit Tidak usah Tidak usah Tidak usah Sayang mami Saya sayang Saya selalu masuk Saudara Tapi masuk Saudara Saya mau bilang Ini sebentar Sedikit ya Satu menit Satu menit Nanti diambil sama Abang itu Sebentar Arti dari Mati 71 Saya mau tanya dulu Kalau orang meninggal Rohnya keluar Tidak masuk sorga Dia masuk kemana Gampang aja Yesus Allah Bukan orang yang berseru Kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk Kerajaan sorga Artinya apa Kalau orang meninggal Rohnya keluar Tidak masuk sorga Dia masuk kemana Kalau lu panggil Buat Tuhan Lu masuk kemana Udahlah Udahlah Itu udah semua udah tau Jesus is masculine So follow him Dengan kerindahan hati Dengan segala sukacitanya Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segera hatimu Dengan segera Pakatimu Dan dengan segera Kekuatanmu Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu Bukan di bawah Bukan di atas Kasihilah sesama Manusia Seperti dirimu sendiri Hablum minotoh Hablum minotas Baik Film sempurna Kita masih Hukum banyak waktu 6 menit Di sini 6 menit Di sini Nanti kita Libar ke Audience 6 menit cukup sebentar Waktu yang dibelikan Pahitian masih cukup Setuju Pak Ibu? Jujur Ada jatahnya Jangan alatir Baik Kepada Pak Zokangan Katanya mau memberikan tanggapan Silahkan 6 menit tidak lagi Terima kasih Saya ingin Menangkapi Dini makin seru Ya Saya terlalu Saya dari Nasraya Nasraya itu Mesir Nasraya Jadi orang pasti kaget Saya kok bukan Islam Kalau pertama Saya bukan Muslim Bapak ini bilang Saya masih Muslim Jadi begini Kenapa Para Muslim Atau Tokoh Muslim Lebih memahami Islam Masih Tidak Angguran Dibanding Orang Kristen Memahami Yesus dan Malkitar Sejalannya itu begini Ini saya Baca dari Nasraya Aslinya dari Jerusalem Pada Pada waktu Yerusalem itu dua kali dihancurkan Satu kali 70 Yang terakhir Rata Satu perbangunan Tiga tembok itu Itu Tahun 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 Tiga Tiga Kemana mereka Semua Keluarga Yusuf Mereka lari Lari ke Arah ke Arah ke Syria Lalu Langsung ke Apa Ke India Nepal Itu tidak direkod oleh Orang-orang Teologi Memang tidak ada Tidak ada Lalu Yang Yang Selainya Yang lainnya Yang masih Mengalami Pemulitan Dari Mesias Yesua Itu lari ke Arah Sampai Nanti ada Namanya Warakah Yang Pahanya Makanya Warakah Lebih tahu Sifat Isa Masih Sifat Yesus Atau Sifat Yesua Karena Dia dekat Setelah Ketemu Yesua Saya Tidak Heran Kalau Memang Para Muslim Lebih tahu Isa Masih Lebih Detil Daripada Orang Kristen Mengenal Yesus Disini Perbedaannya Lalu Dia Dibawa oleh Paulus Itu Paulus lari ke Lari ke Tarsus ya Di daerah dia Dukia Itu Tapi Itu pun Bukan Paulus Karena Paulus Dan Menikmati juga Martir Tapi Para orang Yunani Yang sudah Terlanjut Menterima Pengajaran Mesias Itu Dia harus Berasimpasi Dengan Budaya Yunani Dia bisa Terima Ajaran 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 Kristiani Ajaran Yesua Tapi Dalam Pola Pola Wajanan Yunani Sehingga Pesat Melenceng Sekali Dan saya Bisa Buktikan Nanti Satu Saat Sampai Dimana Melenceng Dan Ini Saya Lagi Berdoa Sampai Orang Kristen Sadar Menyadari Kemudian Oke Yang kedua Yang kedua Yesus Memang Dalam Kristen Memang Tidak Disebut Agama Kristen Tapi Mesias Ada Disebut Berekam Kristen Dalam Kita Suci Orang Yahudi Ataupun Tidak Tapi Kalau Yesus Saya Tidak Komentar Kalau Mereka Tidak Dapat Sudah Kemudian Yang Ketikatan Satu Sokler Ini Ini Saya Harus Metral Orang Yahudi Walaupun Waktu itu Orang Israel Zaman Pijat Lama Membunuh Tapi Pada Waktu Musul Yang Sudah Tidak Berdaya Di Dalam Torah Bukan 1% Tapi 80% Dari Orang Kristen Itu Ada Tidak Boleh Dibunuh Kalau Sudah Tidak Ada 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 Tanya Palestina Ada 10.000 Di Penjara Israel Kenapa Dia tetap Ikuti Torah Eh Sudah Kasi Pakat Tiap Hari Berapa Milyar Israel Harus Kasih Makan Baru Palestina Di Penjara Karena Dia juga Dituntut Oleh Torah Tidak Beli Dibunuh Setelah Di Penjara Tidak Beli Bahkan Mereka Merasmoni Sekali Orang Yahudi Sampai Hari Ini Jika Dia Berperang Kalau Dia Masih Pake Senjata Beli Itu Sudah Dibunuh 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 Dihukum Pak Jendral Sendiri Jadi Itu Dilaksukkan Sampai Hari Ini Tapi Kalau Memang Itu Dikatakan Ada Ayat Terroris Dibunuh Dibunuh Atau Berjelamat Itu Sebetulnya Tidak Begitu Tidak Begitu Karena Cora Matagis Ya Waktu Ya Oke Kalau Memang Bapak Ini Satu hal Satu kata Yang Buat Saya Bilang Tentang Dia Menurut saya Dia Tidak Jelas Jadi Artinya Saya Tidak Sepaham Dengan Dia Karena Cuma Karena Apa Bualisia Mengatakan Bahwa Kita Biarkan Dia Menyapai Kemana Kanya Tidak Tapi Saya Mau Jawab Dari Pak Enam Mengenai Yesus Di Matius 7 Ayat 21 Mengatakan Bukan Setiap Orang Yang Berseru Kepada Ketua Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Terang Aja Saya Membahas Ayat Ini Dari 10 Tahun Lalu Jadi Saya Sudah Depan Dengan Dokter Sani Om Mulir Ini Juga Yang Dikluarin Jadi Saya Menjawabkan Ini Jadi Begini Saudara Saudara Kita Harus Mengerti Apa Jangan Kita Membaca Ayat Seperti Yesus Mengatakan Seperti Itu Karena Dini Dia Pendeta Dia Melakukan Kujisan Kujisan Dia Sudah Membuat KKR Tapi Dia Membuat KKR Dia Berjina Dia Membuat Mencuri Uang Nah Pada Saat Hari Penghakiman Dia Mengumumkan Tuhan Saya Sudah Bikin Kujisan Yesus Menghukum Dia Bukan Karena Dia Mengaku Dia Tuhan Tapi Karena Dia Perbuatannya Dia Yang Berdosa Berjina Jadi Dia Membuat KKR Kesembuhan Di mana-mana Tetapi Dia Cek Di hotel Apa Mencuri Uang Jadi Penafsirannya Seperti itu Makanya Itu harus Dikonfirmasi Dalam Kitab Wahyu Bahwa Yang Diselamatkan Dalam Kitab Wahyu Adalah Mereka Yang Telah Ditebus Oleh Darah Anak Domba Wahyu Nima Kenapa Dengan Darah Anak Domba Musa Dulu Kalau Orang Berbuat Dosa Tuhan Berfirman Kepada Musa Kalau Dia Berbuat Dosa Supaya Dosanya Dihapuskan Dia Harus Mengotok Domba Darahnya Itu Menjadi Menyucikan Orang Itu Supaya Dosanya Dihampulin Itu Taurat Tuhan Kepada Musa Makanya Ada Idul Adat Idul Adat Itu Dihampil Dari situ Jadi Darah Domba Itu Dipotol Dan Itulah Yang Dihupikan Supaya Bangsa Israel Itu Dihampuk Dosanya Inilah Pembuatan Bahwa Yesus Akan Mencurlakan Darah Jadi Kayak Salik Bis Beboe Kita ketawa Terus Pak Insa Dilang Gini Keliru Besar Kalau Yesus Itu Membuat Mujizat Menyembuhkan Orang Putong Musil Setan Segala Masalah Itu Atas Seisi Allah Betul Pak Insa Itu Memang Seisi Allah Tapi Masih Ada Sampungannya Ya Akur Itu Masih Ada Sampungannya Di Yulani 14 Yaitu Yesus Berkata Roh Kudus Diputus Oleh Bapak Bukan Bapak Bapak Insa Alam Namaku Jadi Ada Luar Pribadi Yang Mengesahkan Kujisan Kujisan Itu Diutus Oleh Bapak Yang Rok Tidak Rok Rok Alam Yang Rok Tidak Rok Tidak Baca Di Bapak Tidak Rok Tidak Turun Seperti Burung Merpati Di Rok Kudus Turun Seperti Burung Merpati Di Yohannes Rok Alam Jadi Rok Yesus Membuat Kujisan Kata Seizin Allah Sangpungannya Masih Ada Itulah Yang Tidak Dipuasai Pak Insya Dan Akhirnya Apa yang Terjadi Di hari Penghakiman Maka Terjadilah Seperti Yang Dikatakan Yang Dikatakan Bapak Ini Dia Memisahkan Antara Domba Dan Kambing Yang Yang Tidak Benerok Kudus Yang Tidak Dikat 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 Dan Yang Benerok Kudus Yesus Berkata Korang Sebelah Kirinya Oke Terima kasih Baik Tepuk tangan Saya Terningkah Betul Sama Koltak Kerubut Si Tunggul Kalau beliau Ngomong Jadi Apa namanya Intonasi Dan Apa namanya Cocok Jadi artis Beliau Sebenarnya Baik Untuk Selanjutnya Juga 6 menit Kalau bisa Nggak Nambah Karena Masih ada Waktu Nanti Audien Dan Bapak Bapak Punya Waktu Lagi Silahkan 6 menit Orang yang berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerajaan Surga Melirikan Mereka Yang Melakukan Menurut Kehendak Bapak Bapak Yisus Gitu kan Itu Teks Aslinya Punye Begitu Enggak Asli Di Komanya Yang Tampak Tadi Enggak Setambah Jadi yang Selamat Kata Yesus Bukan Orang yang Maksudnya Yesus Yesus Tapi Orang yang Melakukan Menurut Hendak Bapak 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 Ya Allah Jadi Kalau Selamat Lakukan Apa yang Allah Perintahkan Itu Baru Selamat Bagaimana Maslamat Kalau Perintah Allah Tidak Dilakukan Contoh Babi Haram Allah Haramkan Kami Haramkan Mereka Melamakan Yesus Sunat Mereka Malah Enggak Sunat Jadi Apa yang Allah Perintahkan Di Kitab Mereka Justru Orang Islam Yang Kenalkan Berarti Kami Yang Selamat Orang Yang Malah Bukan Menurut Gendak Bapak Karena Di Kitab Yang Pasal 2 4 17 Apa Gunanya Beriman Kalau Tidak Mempunyai Perbuatan Orang Yang Beriman Tanpa Tidak Perbuatan Sia Sia Iman Sia Jadi Iman Tanpa Perbuatan Iman 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 Perbuatan Kita Beriman Bapak Yesus Lakukan Apa yang Selaku Lakukan Yang Allah Perintahkan Nah Itu Baru Selamat Wartabah Kita Ngapu Mengikut Yesus Sementara Kita Tidak Melakukan Apa Yang Beliau Perintahkan Masalah Perintahkan Ada Satu Ayat Yohanes 4 6 Itu Yang Dua Kali Tiga Kali Satu Yohanes 4 6 Itu Ayat Kali Bikin Tengki Nomor Satu Tertinggi Seluruh Orang Kristen Yakin Dan Percaya Dulu Ketika Saya Beragama Kristen Saya Yakin Itu Luar Biasa Ayat Biasa Tengkai Akulah Jalan Ketika Kebenaran Tengkai 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 Sampai Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Berarti itu sangat menentukan keselamatan di akhirat kenapa yang 3 Injil duluan terbit kok tidak ada ayat itu makanya saya akan memberikan hari BW plus uang 100 juta mereka bisa tunjukkan ayat itu tertulis di Injil magus dan lukas begitu juga Yohanes 3.16 Yohanes 3.16 karena begitu besar kasih Allah akan punya ini, sehingga ia telah mengaruhnya dengan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya pada dia tidak binasa melainkan mempunyai hidup yang gagal itu juga boleh, tolong cari ayat itu di Injil magus dan lukas saya yakin kalau ngaduh hapalan kita, saya sangat banyak hafal ya Pak Banggeta Insya Allah, lebih banyak hafal saya di luar kepalanya tentang krimitas kita lihat ketika pernah diseminarkan di Semarang dihadiri oleh tiga pendeta guru besar dan satunya itu juga dari lain baga Allah kitab satu rom mereka tanya kepada kepemikiran siapa Yesus menolak kita apakah dia Allah sejati atau bukan tiga dan empat nasumber sepakat Yesus itu bukan Allah sejati Allah adalah Bapak dan Yesus itu utusan Allah yang menjadi jalan bagi manusia untuk menuju Allah titik titik jadi Yesus itu bukan meleskan tapi dia jalan jadi rumusan konsil ini siatan 325 yang mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Allah saat ini sudah banyak para teolog tegas mengatakan bahwa dogmat trinitas sudah waktunya ditinggal kembali atau diromak bahkan ditinggalkan sama sekali nah makanya ya sepertarankan Bapak kita ini sebelah kiri tinggal kembali atau betul konsil trinitas karena tidak masuk akal Tuhan itu punya tinggal Tuhan Bapak Tuhan Anak Tuhan dan Tuhan dalam pandangan Islam Allah beriman Allah kepada Allah sungguh kafirlah orang-orang mengatakan bahwasanya Allah adalah Almasifu dan Mariam lakut kepada Allah kafirlah orang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga trinitas kafir dan tempatnya dimana di Nere makanya kalau selamat ya sepertarankan kembali kepada ajaran Islam InsyaAllah selamat sampai akhir saya menyampaikan ini orang-orang Yahudi Nasrani yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil kepada mereka mengenal Muhammad itu mengenal sifat-sifat Muhammad itu yang disebutkan di dalam Injil seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri dan sesungguhnya selamatnya di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui karena turun-temurun itu diajarkan seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi itu diajarkan turun-temurun mereka tunggu-tunggu tapi ternyata Nabi Muhammad bukan dari Isra'il makanya mereka sakit hati itu masalah cukup baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian waktu untuk sesi kedua sudah selesai masing-masing mendapatkan porsi waktu yang sama dan adil tetap dalam rangka untuk menjadikan forum ini ini adalah media dakwah dan media mengembang misi bagaimana roh kudus itu disampaikan dan di-PCD pahami bagaimana pemahaman tentang Yesus kisah dan juga tetang Nabi Muhammad juga dipahami secara bersama-sama semua akan terpulang dan kembali kepada Bapak Ibu sendiri karena itu bertanggung jawabkan iman di akhirat kelah oleh karena itu sekarang lah tiba saatnya untuk Bapak Ibu datang di rahasia-sia silahkan tiga orang dari Bapak-Bapak tiga orang dari Ibu-Ibu saya perlu istihara dulu satu dua tiga Ibu-Ibu satu Ibu-Ibu 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 satu dua satu lagi Ibu-Ibu tiga Bapak-Bapak dulu satu pertanyaan padat dan sikap ya tidak boleh lebih-lebih diminta bayaran lagi terima kasih Assalamualaikum Tuhan saya nama saya Rami Rambel asal dari Turaja saya kalahkan semua Bapak saya kalah tadi bahasa Qur'annya kalah saya saya sama sekali tidak ada Bapaknya cuma sudah pindah agama gitu jadi saya maklumi tadi kalau beliau itu sudah lupa makna makna Al-Quran lupa beliau ya indalah halai hukumat halai kesalahan khabur sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang lain sebuah benar-benar kebanggakan diri lupa ayat beliau oke saya maaf saya bukan mau bertanya saya memberikan beberapa tanggapan yaitu mengenai ketuhanan Yesus dari tadi saya menunggu ayatnya tidak ada yang disebutkan yaitu Yohanes 17 ayat 3 itu adalah Yesus yang bersahadat Yesus menyatakan inilah hidup yang gengal hidup yang gengal artinya sudah bahwa mereka mengenal engkau engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenali Yesus Kristus yang engkau utus tidak adalah tidak ada Allah selain dia Allah Bapak tidak ada Allah anak tidak ada Allah Allah Yesus itu bukan Allah sangat jelas dia sudah menyatakan Allah lain itu tidak benar Allah anak Allah 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 itu tidak benar Yesus ini yang kalian lupa baik Pak sebentar maaf sebentar saya 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 guruskan bahwa mengenai muzir satu Al-Quran ya di dalam Al-Quran itu tidak adalah ayat yang berubah-ubah titik pun tidak pernah berubah-ubah Al-Quran Al-Quran saya menyerah tadi dibaca di sini tadi ya mengenai ketika malekat datang kepada Ibrahim untuk menyatakan bahwa akan melayani orang anak dia katakan tidak itu kata tidak itu tidak pernah ada itu di dalam apa namanya Al-Quran teripitan sebelumnya tidak ada coba anda baca yang ber apa liberejaan lama ada tidak ada kemudian juga mengenai bangsa itu jadikanlah bangsa itu bukan jadikanlah semua bangsa orang itu bukan bangsa bangsa itu kata itu mengacu kepada orang Israel bangsa itu jelas tadi kalau dikatakan tadi bahwa itu murid-muridnya sudah beras beras kemana-mana itu juga jelas tidak begitu karena Yesus menyatakan kepada mereka janganlah kamu menyimpang ini semua kamu itu artinya kejalan bangsa lain tapi cepat pergi datang kepada bangsa itu jelas tidak ada bagi-bagi masih banyak yang saya ingin sampaikan baik nanti ada volum bapak nanti ada volum baik pak rohli yang kejuan bapak kamu ini silakan singkat pada satu bahasa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.